Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lihat foto-fotonya. Ini boleh dijelaskan. Ya, disini bisa kita lihat ya. Nah, ini saksi nih. Ini icat. Kalau kita lihat dari seder. Kalau kita lihat dari gimmick mukanya icat ya... Ini berharap ya. Wah, enggak itu Egy sosok-sosok nemenin aja sebenernya. Oh, ini namanya Felicia. Jadi dia orang Indonesia, tapi tinggalin Norway. Itu Felicia. Nah, ini hari pertama kita di Norwegia. Kita melakukan sesi latihan di sore hari di taman, di bukit. Adalah deket hostel kita. Nah, ini siapa aja nih ya. Ini paling kanan, Saviano. Ini siapa si Egy ya? Gue, gue. Ini? Pancar, Zaki, Denis, Savi. Depannya siapa atau enggak tahu? Nah, ini si Anggi. 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 Pegang bendera deh. Ini, selesai final. Ini pelatih, pelatih kita paling, ah the best lah. Banding-banding HP mulu. Ini di Noro ini. Yang kita uji coba, ini uji coba. Yang kita sparring. Ah, iya ini sebelum. Jadi, ini ada opening ceremony-nya gitu. Nah, kita, saat kita jadi wakil Indonesia, buat ikut opening ceremony. Buat ikut opening ceremony, asyok kita pakai baju daerah gitu. Kita memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke Devile. Devile gitu. FIBA. Nah, ini nih orangnya bisa dijelaskan. Klarifikasi, klarifikasi. Saya makan gila. Jadi kan nutrisinya banyak tuh, pisangan. Saya habis golin, dikasih pisang. Ya makan gitu. Ya, ya. Belum ada energi lagi lah gitu. Ini lawan Norwegia, yang pagi hari itu. Yang siangnya kita lawan Bulgaria, semifinal. Yang Ahmad. Eh, gue juga golin, man. Nah, ini sebelum pertandingan kita melawan Bulgaria. Ini tuh, sesuatu apa? Sebelum. Sebelum kan? Nah, iya udah sebelum. Intinya kita sholat sebelum dan sesudah pertanding. Nah, ini yang kita bilang di locker room. Sebelum final. Di ruang ganti ya, locker room. Setiap pertandingan kita mau coba sih. Oke, kayaknya. Eh. Eh... ini prepare kita sebelum pemanasan itu lihat official team kita yang banyak banget dan bener-bener ngedorong kita, memotivasi kita buat yang selalu fit gak tau deh siapa yang ah itu pelakunya itu kelihatan kan itu tuh coach Aya oh ini Razan oh kenapa ini Razan oh ini Razan kena bola coba ceritain dong Razan kenapa nih di pertandingan gue lupa sih pertandingan tepatnya pertandingan berapa kayaknya kok bukan balong Jerman nggak tapi balong Jerman iya lawan suai dia lawan suai dia pokoknya udah dilulus iya mat dilulus grup terus terus jadi ada bola 50-50 gue telah ngambil terus kena pemain musuhnya duluan bolanya tuh jaraknya kayaknya ga ada 30 cm dari saya gitu terus kena asap kena mata awalnya jatuh doang sih terus dibawa ke pinggir pas dibawa ke pinggir saya ga bisa buka mata kiri oke guys sekarang aku mau nanya nih kalian gimana sih perasaannya pas main di lapangan semegah di stadion semegah di swedia itu pasti bangga banget dong karena itu apalagi lapangan yang pernah dipake sama pele ya tadi katanya pernah main juga gimana tuh ceritain dong yang tadi kita bilang kan aduh udah kalo buat kata bangga tuh udah ga bisa ngedeskripsi bangga tuh udah ga cukup lah gitu intinya bisa lebih lah ya lapangannya bagus dan ini stadion penuh sejarah lah gitu kan banyak sejarahnya dan kita bisa ngerasain dan bisa ngangkat tropi disitu makin makin ini lah sesuai target lah kita gitu kan ya namanya juga sesuai target yang kita capek pasti kan ya rasanya enggak terkira lah gitu ya capek nih aus pak eh ini 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 nih ini ini l保 j brightest oke oke ini 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 nied ini 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 p Valentina Yang golnya pake tumit ya, yang kakinya naik gitu, oh iyalah gitu lah, ya gitu bangga lah, apalagi kan juga kita abis golin langsung seluncuran tuh lapangannya bagus kan Kalau di Indonesia robek, kenapa emangnya beda lah ya lapangannya ya Di Indonesia ada batu Oh di Indonesia ada batu, kalau di sana nggak ada lah ya Hulus ya Oke Aisyah apa lagi nih? Paling pertanyaan terakhir kali ya, lebih ke kita pengen tau nih temen-temen suka dukanya pada saat di sana tuh gimana Mungkin jawab cepet aja poin-poin gitu, sukanya apa, dukanya apa Kalau aku ya, sukanya banyak sih soalnya kita kayak keluarga banget udah deket satu sama lain gitu, jadi udah enak ya dukanya gitu, paling kita berjuang bareng gitu kan Cape, walaupun cape, cape hati, cape fisik gitu kan Ayo, 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 Ayo Ayo, Ayo, Ayo Ayo, 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 Ayo Ayo, Ayo, Ayo Cuman hati, cuman hati kayaknya Saya, sebabnya setelah si channel Kok gue sih? Udah, undang-undang lu keluarin aja, Pim Mau di sini, Pim Udah, enggak, 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 enggak Jadi, bisa lanjutin Lalu, di dalam sana, Pim Oh, maaf, Om Enggak, enggak, itu Itu, itu Om Ade yang kasih motivasi buat kita Takut, mental Mental, enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, ini om saya ceritanya, om Mumpung nih, alhamdulillah Enggak, jadi Waktu itu, kalau saya pribadi ya Waktu kita lanjut apa tuh? Yang Norwegia Nah, itu Saya posisi main kedua, Kak Saya posisi main kedua Waktu itu, pas Mau masuk ke babak kedua Saya ratian, deh Ratian Shoting-shoting Pemanasan, lebih tepat pemanasan Pas banget pemanasan, loh Kok bolanya ke atas? Yang bilang, ya Saya denang bolanya ke atas Saya nyari-nyari dong Setelah kan, bola Takut dimarin om Ade Enggak, ini takut saya dimarin om Ade Saya cari dong Itu banyak, iya Itu banyak mobil saya cari-cari gitu Nah, posisi Pasit niup, niprit Gitu kan Babak kedua Babak kedua Ya, ambi cedera Pokoknya itu babak kedua niup Saya, om Ade bilang Sarfiano Gitu Mana? Gitu kan Saya dateng pelan-pelan Om, saya nyari bola Gak usah bikinin bola kamu main gak? Gak usah gitu Di situ saya, aduh Tempat ada kadang Iya, saya langsung pesawat Sarfiano Mana? Gak usah bikinin bola kamu main gak? Sarfiano Mana? Gak usah bikinin bola kamu main gak? Oh, maaf om Saya langsung pusap Gitu Saya pusap Gak, kak Itu Saya pusap nunjuk tanah Nungjuk tanah Maksudnya biar Itu loh Maksudnya biar seneng gitu kan Alhamdulillah menang Saya kasih asis juga Gitu Nah, itu Jadi itu suka atau duka? Gitu 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 Dari umur belakang sih kita Kecil lah Dari kecil segini Gak usah Iya Udah kuat banget Udah kuat banget Lebih kuat itu Kuat banget Kuat banget Iya gitu Udah gitu sih dari saya Assalamualaikum Yang lain Yang lain Yang lebih Yang lebih parah dari gue Demet Demet Ayo Yang paling kunjung Yang paling kunjung Yang paling kunjung Ujung Ustaz Kalau saya sih Suka dukanya Seneng-senengnya bareng-bareng Sedihnya bareng-bareng Diombelin bareng-bareng juga Itu aja sih Gitu Saya juga sih Pertama Karena saya Di Asiop ini Baru bukan Tim yang Ikut lama Seperti teman-teman ini Karena Saya tuh di Lega Gombas Bukan main di Asiop Terus Karena saya dicoret Akhirnya saya masuk ke Asiop Sukanya karena Pertama Pak Ade manggil Supaya saya bisa masuk ke Asiop Bantu Buat ikut ke Gotiakap Terus Pak Ade bilang Apa kamu siap Saya langsung bisa Saya jawab siap Karena saya sangat bangga Gitu Bisa pergi ke Sweden Ke Eropa Gitu Tanpa ada biaya sedikitpun Saya ucapkan terima kasih Pak Ade Teman-teman juga Ucapkan terima kasih Karena sukanya Karena kita Enggak ngeluarin biaya sama sekali Gitu Iya kan Suka aja Suka aja Iya Nah dukanya itu waktu di Norwegia Karena ombak masak pagi-pagi Kita lagi pada tidur nih Ombak masak mie goreng gitu Jadi Bau harumnya itu Langsung ke kamar itu Jadi kita pagi-pagi langsung bangun Karena ombak Masaknya tuh Di dalam kamar Masaknya bukan di Bukan di luar gitu Masak-masak Masak mie Masak apa segala macem Jadi di kamar gitu Itu dukanya sangat Itu Oke teman-teman Tadi makasih banget Buat yang udah nonton Tadi hari ini pembicaranya seru banget Ehm Menarik banget sih Jadi part 1 ini sebenernya udah selesai Jadi kita akan lanjut ke part 2 Untuk ngobrol-ngobrol bareng pelatih Iya Sebelum kita tutup Ehm Kita ya dulu nih ASIOP ASIOP Stay tune terus Di channel youtube ASIOPDESIGTV Byeee Bisa ngajak ya Ini udah mau Bisa ngajak ya 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 Oke Bisa ada pochberry dan pochberry Dan pochberry Tadi kan kita udah denger nih Mesan para pemain Pas main di bot niat Boi dia Sekarang aku menangnya Sama pelatih nih Dan situasi Bagaimana nanti Mesannya pas main Pas mengajar diri Di bot niat Boi dia ini Belum menang disini Bisa menang disini Selanjutnya Bisa tau Belum menang disini Belum menang disini Belum menang disini Saat Aya Bisa Um Ehm Aya Aya Terima kasih.